Nah itu ada suaranya teman-teman Dan ini kawanan kepodang lain ya Di tempat yang lain Yang disini juga ada sekitar 2 pasang ya Oke kita akan coba cek dan pantau terus Keberadaan burung kepodang disini teman-teman Mudah-mudahan tidak ada Pemburu-pemburu nakal ya Yang mengambil burung-burung yang sudah Agak langka ini teman-teman Nah itu dia Dan sudah saatnya juga mungkin dia mau cari tempat tidur ya Karena keadaan sekarang sudah agak sore nih teman-teman Oke kita coba dekati terus ya Nah itu dia disana Itu ada sepasang ya disana Oke kita coba dekati ya Mudah-mudahan dia tidak terbang Nah itu dia teman-teman suaranya Dan untuk saat ini Ini keadaannya sudah sore ya Sudah terdengar suara Nggak orang gaji juga di masjid-masjid ya Kita coba pantau dulu Keberadaan induk-induknya Si kepodang ini disini Dan nanti kita akan coba cek juga Sarang dia yang kemarin Ini jaraknya sudah sangat dekat dengan burungnya Itu dia yang kemarin Nah 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 itu dia yang kemarin Sayang sekali kameranya Tidak bagus Nah itu ada orang lewat di jalan Sudah pindah Sudah orang lewat Karena ini terlalu dekat sekali dengan jalan ya Mudah-mudahan kepodangnya bisa terus lestari di alamnya teman-teman Nah itu masih terdengar ya Suaranya disana Nah itu sudah Saatnya juga Maghrib teman-teman Suara orang gaji sudah terdengar di masjid-masjid ya Oke lah teman-teman Sekian dulu Informasi dari saya Sekitaran burung kepodang di hutan ini ya Mudah-mudahan nanti ke depannya Burung-burung disini bisa tetap lestari Dan Kita jaga terus Dari perambah-perambah Ataupun pemburu-pemburu yang gak bertanggung jawab ya Oke untuk kesempatan kali ini Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa